Halo teman-teman semua, selamat datang lagi di channel aku, Agunggot Kencana. Nah teman-teman, sebenarnya hari ini aku sih gak kepikiran buat nge-upload video teman-teman ya. Jadi tadi udah-udah aku sibuk banget dari pagi itu nyuci baju, terus beres-beres. Nah sekarang aku beres-beres kulkas teman-teman, hari ini aku kerja, kegiatan aku beres-beres kulkas. Ya lumayanlah dipakai video teman-teman ya, ada kegiatan aku jadinya capek aku tuh terbayarkan gitu teman-teman. Nah teman-teman, ini aku mau beres-beres kulkas dulu teman-teman ya, sekalian aku mau rapiin kulkas aku teman-teman dari berantakan menjadi rapi. Aku noba teman-teman ya untuk rapi teman-teman ya. Jadi selama ini aku, orangnya gak terlalu rapi-rapi banget gitu teman-teman ya. Cuman rapi-rapi, bisa sih rapi cuman gak terlalu rapi-rapi banget gitu loh kayak orang-orang gitu. Nah ini aku mau kasih tau kelihatan kalian, semua isi kulkas aku udah aku keluarin semuanya. Jadi tadi juga udah sempet aku cuci kotak-kotakan kulkas aku itu. Jadi aku mau kasih tau kalian, seperti ini teman-teman. Nah tuh teman-teman aku keluarin semua, isi kulkas aku. Tuh 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 tuh. Ini teman-teman belum aku rapin sama sekali. Tadi aku juga sempet belanja, jadi ini teman-teman semua diberantai sama Anton. Ini teman-teman aku belum selesai beres-beres, semua diberantai sama dia. Ini kulkas aku teman-teman. Apa sayang? Ini tampilan kulkas aku, ini udah kosong sekarang semuanya. Tadi udah aku lap semua, udah aku bersihin, udah aku lap-lap semuanya. Terus ini tampilan kulkas yang di atas teman-teman belum aku rapiin teman-temannya. Jadi aku ngerapiknya tuh dari bawah dulu teman-teman ya, pelan-pelan. Terus aku juga udah nyediain yang namanya itu loh apa namanya, tupperware teman-teman atau kotak-kotak buat tempat-tempat barang-barang aku nanti aku kasih beres semakin rapi teman-teman. Terus ini yang udah barang-barang aku cuci, ini dia masih disini, nanti aku lap, sekalian aku pasang-pasang teman-teman. Nah ini perabotan kulkas yang udah aku cuci teman-teman, tinggal aku lap aja. Terus sekarang aku mau lanjut beres-beres teman-teman ya. Saksikan keserahan aku, menata kulkas. Tapi maaf teman-teman ya, aku gak bisa menata kulkas dengan sebagus yang kalian kira. Tapi aku berusaha menata kulkas serapi mungkin teman-teman ya, sebisa aku. Oke teman-teman, saksikan keserahan aku, rapiin kulkas yuk. Nah teman-teman, aku udah selesai nyuci-nyuci ini kulkas. Tuh teman-teman, tuh teman-teman. Jadi sekarang aku mau masukin, mau rapiin apa namanya, barang-barang di kulkas. Masukin ke dalam tupperware, teman-teman. Aku nyoba teman-teman, penyakitnya. Selama ini sih papanya Anthony banyak teman-teman ya kirim tupperware dari Belanda. Cuman aku gak kepikiran pake apa ya tupperware-nya. Bermacam-macam jenis tupperware dikirim sama papanya Anthony. Jadi aku gak kepikiran pake apa ya tupperware. Aku banyak banget papanya kirim. Aku terima-terima aja teman-teman. Tapi sekarang baru kepikiran. Baru sekarang aku kepikiran teman-teman. Kenapa gak kulkas aku aja yang aku rapiin barang-barangnya. Aku masukin ke tupperware. Jadi biar gampang mau ngambil apa, gampang gitu teman-teman. Jadi aku nih orangnya kurang, apa namanya? Ide-nya tuh agak kurang teman-teman ya. Jadi mohon dimaklumi teman-teman. Nah teman-teman ini dia tupperware yang ada yang papanya, ada yang dikirim sama papanya, ada yang aku beli di toko, ada yang dapet hadiah. Lengkap semua disini teman-teman. Ini teman-teman tupperware-nya teman-teman. Kalo ini aku dapet hadiah teman-teman. Ini beberapa banyak banget tupperware-nya sampai bawah. Papanya Anthony beliin teman-teman. Jadi sekarang tupperware itu sangat berguna banget buat aku teman-teman. Aku mau lanjut packing-packing dulu pake tupperware teman-teman ya. Jadi saksikan kesalahan aku terus teman-teman ya. Nah teman-teman udah lumayan banyak. Nah packing-nya teman-teman jadi aku tadi udah sempet bener-bener capek banget teman-teman. Sekarang aku mau lanjut dulu teman-teman ya. Ini tupperware kemarin udah aku cuci ulang lagi teman-teman semuanya teman-teman. Nah teman-teman aku bener-bener capek banget teman-teman. Ini udah sore banget dari pagi sampe sore aku mau cekin nih teman-teman. Untuk merapikan kulkas aku. Jadi nanti aku mau kasih liat kalian seperti apa sih isi dalam kulkas aku. Cuman ya seadanya gitu teman-teman ya. Yang penting rapi aja deh. Yang penting keadaannya rapi menurut aku teman-teman ya. Oke teman-teman. Aku mau lanjut beberes dulu teman-teman ya. Jadi nanti aku kasih tau kalian apa aja sih si kulkas aku. Oke teman-teman. Oke teman-teman ya. Nah teman-teman aku baru ya selesai bersih-bersih juga. Ini teman-teman udah pada bersih semuanya. Jadi aku bisa bersih-bersih. Sekarang aku mau lanjut review apa aja sih yang dari kulkas aku teman-teman ya. Ini teman-teman udah bersih semua udah aku sapuin. Sekarang aku mau lanjut review teman-teman apa aja sih. yang ada di kulkas aku. Nah teman-teman. Sebenarnya di balik kulkas ini. Aku beli kulkasnya ini tahun 2014 teman-teman ya. Waktu papanya Anthony masih di Bali. Itu banyak banget cerita di balik kulkas ini teman-teman. Aku beli kulkasnya ini pada waktu itu aku apa ya. Pada waktu itu aku lagi aku kerja. Terus papanya Anthony tuh gak kerja teman-teman. Jadi dia tuh kesini ngurus apa nanya. Perpanjang visa-perpanjang visa gitu aja teman-teman. Jadi papanya Anthony warga sebenarnya sih asli warga Indonesia teman-teman ya. Tapi udah pindah ke Belanda. Cuman mau kembali lagi. Begitu teman-teman. Nah teman-teman. Apa namanya ya. Jadi waktu itu 2014 aku iseng jalan-jalan sama papanya Anthony teman-teman ke Denpasar ke daerah Jimbaran. Pokoknya lihat-lihat alat-alat elektronik lah. Cuman aku di kos waktu itu. Aku kosnya di Kute dulu waktu dulu ya. Itu gak ada yang namanya aku belum punya kulkas teman-teman. Aku belum punya kulkas. jadi kita nih pengen banget punya kulkas. Cuman uang itu benar-benar minim banget teman-teman ya. Jadi aku aja sendiri yang kerja pada waktu itu. Papanya Anthony itu apa ya waktu itu belum kerja. Papanya Anthony waktu itu belum kerja teman-teman. Jadi aku aja yang kerja. Nah saat itu papanya Anthony pas lagi mau pengurusan visa. Kebetulan dia ada pegang uang buat pengurusan visa sekitar berapa ya? 2 jutaan teman-teman ya. sekitar 2 jutaan. Terus aku masih ada sisa uang dari gaji aku itu sekitar 2 juta sekian teman-teman ya. Itu sebenarnya buat aku bayar apa namanya buat sehari-hari gitu lah teman-teman bayar kos atau apa. Kebetulan aku juga sudah bayar kos pada waktu itu aku bayar kosnya aku masih kos di Jimaran sorry. Aku lupa aku masih kos di Jimaran waktu itu harga kosnya sekitar ya sekitar 700 lah teman-teman ya sama air sama listrik ya. Itu udah include teman-teman ya. kalau kosnya aja sih 500 ribu saat itu teman-teman ya tahun 2014. Nah setelah itu teman-teman kita kepikiran buat beli kulkas. Nah kelelak kulkas wah kulkasnya saat itu harganya kalau yang modal ini saat itu harganya ada yang 5,6 ada yang 6 teman-teman ya. Ada yang 5 pokoknya ada kelas 5 lah teman-teman. Nah saat itu kan belum ada Antoni teman-teman itu masih 2014. Aku ke sana kemarin teman-teman ke Denpasar ke Jimaran ke Nusa Dua nyari ke toko-toko elektronik lihat kulkas teman-teman. Aku sih pinginnya kulkas yang bagus cuma harga yang murah ya. Nggak mungkin teman-teman ya kalau kulkas yang bagus pasti harganya mahal teman-teman ya. Nggak tahu teman-teman ya saat itu aku ke jalan daerah Denpasar di pinggir jalan aku lihat kayak toko elektronik itu yang toko besar teman-teman ya. Aku lupa namanya itu dulu. Toko elektronik di daerah Denpasar gitu teman-teman ya. Terus di jalan memang bonjol kalau nggak salah. Oke. Ini kulkas ini aku lihat-lihat ini kok bagus banget. Aku lihat juga tampilan dalamnya selesnya itu ramah banget teman-teman ya. Selesnya itu ramah banget dia nawarin ini. Ini aku aku kecantol nih sama kulkas yang ini. Berapa sih harganya ini? Dia bilangnya tuh di bawah 5 juta kok ya teman-teman ya. Di bawah 5 juta. Oh. Aku dengan berusaha dengan santai gitu teman-teman slow menghadapi teman-teman. Aku udah seneng banget. Wah ada harga kulkas di bawah 5 juta. Aduh mau dong gitu teman-teman. Yang dua pintu maksud aku teman-teman ya. Yang dua pintu nih. Padahal dalam hati aku itu udah menggebu-gebu teman-teman. Aduh yes. Aku berusaha tenang menghadapinya. Berusaha tenang menghadapi mas-mas salesnya itu. Oh gitu ya. Boleh deh. Kalau ini cash apa gimana? Harus cash. Kalau kredit ya beda. Begitu. Terus aku bincangnya sama papanya Anthony. Dia bilang juga suka. Nah akhirnya kita ke ATM ngambil uang. Kita apa namanya aku pinjam uang papanya Anthony yang buat ngurus visa. Terus aku pake sisa gaji aku lagi dua setengah kalau gak salah teman-teman ya. Akhirnya aku beli ini kulkas sama papanya Anthony. Terus aku beli kulkas ini. Terus besoknya dia enter ke kos. Ini kulkasnya yang aku suka banget teman-teman. Di kos aku girang banget kulkas ini nyampe di kos. Aku teman-teman bener-bener girang banget aku teman-teman. Nah terus setelah itu uang visanya papanya Anthony siap balikin setelah kukajian berikutnya teman-teman ya. Kebetulan belum terlambat jadi aku masih bisa ada waktu kesempatan untuk mengembalikannya teman-teman. Terus ya itu teman-teman. Banyak banget ada cerita dibalik kulkas ini teman-teman. Ini kulkas bener-bener kulkas apa ya memori aku sama papa apa ya kulkas kesayangan aku sama papa Anthony ini teman-teman. Karena kita berdua beli dengan hasil jerif payah bener-bener aku kerja saya itu dengan gaji yang gak seberapa teman-teman ya. Bukan gak seberapa teman-teman ya. Cukup aku bilang ya kalau sendiri ya. Tapi ada papa yang Tony ya kita bener-bener spesial banget kulkas ini teman-teman. Nah teman-teman segera cerita dibalik kulkas ini. Sekarang aku mau kasih lihat kalian seperti apa sih setelah dirapikan kulkas aku. Yuk kita lihat sama-sama teman-teman. Nah teman-teman aku mau dari atas dulu teman-teman ya. Dari yang S baktu. Nah ini teman-teman tampilan S-nya. Ini aku suka dari kulkas ini ya ini teman-teman apa namanya zaman dulu itu apa tampilannya ini loh teman-teman ada 2 ice maker ini loh teman-teman 2 ice maker jadi ini isi 3 slot pembuat ice-nya ini isi 2 slot pembuat ice-nya ini isi 3 slot pembuat ice-nya ini isi 2 slot pembuat ice-nya tuh teman-teman liatkan 1, 2 terus ini 1, 2, 3 ini ice maker-nya ini aku suka karena ada ice maker otomatis disini teman-teman tinggal kita tambahin air aja untuk nuangin airnya kita sih manual teman-teman ya nuangin airnya manual pelan-pelan aja nanti kalau udah gini tinggal diputin aja udah jatuh udah jatuh gitu kalau udah beku teman-teman ya begitu juga sama teman-teman nah tadi kan disini ada es batu teman-teman es batu yang aku beli ice cube itu teman-teman aku beli di toko teman-teman ya soalnya kalau aku buat air buat es lagi sini agak ribet teman-teman ya agak pegel juga teman-teman ya musti ini musti ingat aduh aku jadi pusing jadi aku beli es cube aku taruh es cube-nya disini teman-teman nanti kalau aku pengen es jadi aku langsung ambil disini aja atau kalau aku mau buat atau kalau aku mau buat minuman es aku taruh disini aja teman-teman ya nah terus ini ada tadi pakai pasit-pasit semua teman-teman ya disini ya ini ada apa namanya ikan asin yang aku udah masukin kotak tupperware biar gak terlalu bau ini baunya di tupperware aja teman-teman ya terus ini kalau aku mau masak mau aku ambil seperlunya aja terus ini jagung ini jagung aku bisa pakai apa namun bumbun isian nasi goreng juga bisa terus aku rebus juga pakai keju sama susu juga bisa terus nah ini ada campur teman-teman ya mix vegetable ada wortel kecam polong sama jagung nah ini aku biasanya pakai bumbu tambahan nasi goreng teman-teman ya ya sayang tambahan nasi goreng teman-teman nah kalau ini ice packnya ini kalau misalnya kalian bawa cool box di dalam cool box itu ada air atau mineral water atau something kalian bisa taruh ini di dalam cool box ini lumayan teman-teman dinginnya lumayan beku nih teman-teman lumayan dingin gininya nih kotaknya nah ini aja teman-teman tampilannya di atas simple nah ini aku beli ayam kemarin Pak Sayur ini keputuran kosong teman-teman biasanya aku kasih es krim kalau gak es krim biasanya aku kasih sosis teman-teman sekarang keputuran kosong kalau aku si sosis juga siapa juga makan teman-teman kasihan lama-lama keputuran kebanyakan saudara aku di kampung nah terus ini isi apa namanya kayak susu itu aku bekuin terus ini ada ayam ayam aku beli sedikit teman-teman ya diam saya nah itu dulu tampilan kulkas aku yang atas sekarang kita ke kulkas aku yang bawah ya kita lihat sama-sama teman-teman nah kadang kita mulai dari pintunya dulu teman-teman ya ini ada apa sele kacang terus ini ada sarden terus ini ada tadi limau yang aku kotak-kotain teman-teman ya terus ini di bawah ada terasi aku kotak-kotain juga ini tempat telurnya dia sini terus ini adalah gula apa ya gula icing sugar gitu loh gula bubuk gula bubuk terus ini sambal yang aku buat teman-teman itu loh kalau aku buat sambal kalau aku taruh di luar kan basi teman-teman ya aku buat sambal kalau aku taruh di luar kan sambalnya basi ya teman-teman jadi aku taruh di kulkas aja dan aku taruh di tempat sambal nah ini sih tempat kecap-kecapan itu teman-teman kecap asin kayak saus oyster saus minyak wijen semua disini teman-teman ya sama ya pokoknya itu lah kecap-kecapan pokoknya terus ini ini apa namanya series series yang papaknya dikirim dari belanda cuman ini dia pake kotak teman-teman ya cuman aku pake tempatin ini aku pake ini apa namanya ini dia udah gini teman-teman ya udah agak sedikit rusak warnanya teman-teman ya udah sedikit ini apanya tutupin loh kan besi teman-teman mungkin agak karat atau gimana ya cuman aku suka tempatnya teman-teman jadi aku ambil aku suka aku suka banget sama tempatnya teman-teman jadi aku ambil ini pake tempat kacang terus ini madu yang dikirim sama papanya Anthony terus ini ini bekas botol parsley aku taruh aku taruh apa namanya bon cabai disini teman-teman soalnya bon cabainya kan pake plastik bon cabai refill itu aku taruh disini teman-teman terus ini gula palm sugar gula merah terus ini apa namanya black pepper black pepper itu apa ya black pepper kok aku lupa ya black pepper itu merica hitam teman-teman terus ini gula merah juga dulu aku beli banyak jadi aku taruh di botol-botolan terus ini ini minuman ini minuman aku terus ini gula apa namanya gula gula cair yang aku buat sendiri terus ini saus tomat biasanya aku saus tomatnya itu aku tempatin botol kayak gini teman-teman ya cuman botol saus tomat aku itu diambil kakak aku teman-teman terus ini susu kental manis ya kental manis gitu teman-teman terus ini susu UHT nah ini susu UHT ini juice cranberry teman-teman ya ini juice cranberry terus itu aja teman-teman di pintunya sekarang kita ke beranjak ke atas dulu ke fresh room dulu nah di fresh room ini aku taruh apa namanya ya ini kayak kaldu ayam kaldu padat gitu teman-teman yang dikirim sama papaknya yang aku beli di Belanda dulu yang aku bawa dari Belanda ini namanya kenur ada sana ini sih kenur teman-teman ya aku gak tau bacanya itu apa kenur apa-apa pokoknya tulisannya kenur gitu terus ini ada kaldu ayam terus yang ini juga sama yang ini kaldu ayam juga dari Belanda aku beli di Belanda ini yang sayuran buat sayuran terus ini yang buat daging ini kaldu ayamnya teman-teman terus ini makaroni yang masih mentah teman-teman aku taruh sini aja terus ini ada asem ada bumbu kacang ada apa lagi ya ya asem bumbu kacang teman-teman terus ini ada keju slice yang bisa langsung makan ini dari kemarin waktu ini aku beli buat sarapan pagi aku sama anak aku taruh di roti gitu teman-teman ya nah terus ini apa namanya pasta-pasta gitu teman-teman mie-mie kayak fettuccini kayak spaghetti ini teman-teman masih mentah teman-teman ya terus ini tempat keju-keju ini keju-keju yang biasanya aku pake bikin kue bikin jajan aku makan aku pake pokoknya keju serba guna deh itu ada bermacam-macam keju disana kita tutup dulu ini di freshroomnya ini di freshroomnya kita sekarang ke bawah nah ini ada apa daun apa ya daun apa ya daun salad 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 apa aduh pokoknya daun ini lupa aku namanya daun-daun nanang buat aku terrotin teman-teman pagi-pagi terus ini yogurt ini yogurt yang aku buat sarapan pagi juga kadang aku makan yogurt malam-malam juga nah ini gula merah teman-teman ya aku bawa dari kampung gula merahnya ini aku apa namanya aku nyerebus gula merahnya sampe kental teman-teman ya jadi aku kalau perlu aku pake dikit-dikit gitu terus ini madu madu yang dikasih sama ibu aku dari kampung madu asli teman-teman ya cuman aku gak terlalu suka madu siapa tau aku taro aja di kukas siapa tau nanti berguna buat apa gitu teman-teman ya nah ini ada roti tawar ini sebenernya roti tawar ini udah agak duluan teman-teman ya waktu aku tinggalin ke kampung aku taro waktu aku tinggalin ke kampung ini aku taro kukas cuman masih bagus cuman nanti aku paling masak-masak pake roti tus itu teman-teman ya roti yang dibakar itu terus ini roti tawar yang baru yang biasanya aku pake sarapan sama Antoni teman-teman ya nah ini apa ya tadi ya oh ini minuman anak aku teman-teman terus yang di bawahnya itu lagi ini ada yogurt yogurt sisa yang waktu ini terus ini jam juga udah habis nah terus ini ada apa ya ini jamur enyoki teman-teman jamur enyoki kalau aku mau masak jamur enyoki itu aku ambil satu atau berapa dua gitu teman-teman aku baru masak terus ini ada buah-buahan ada buah naga sama buah jeruk terus ini ada sayur-sayuran ada wortel sama bawang bombay sama kentang teman-teman nah yang di bawah ini ada apa namanya ini nih buat sarapan aku sama Antoni pagi teman-teman tapi karena aku jarang sarapan jarang sarapan ini teman-teman ya serealnya aku belinya sereal konflik yang honey crunch honey crunch itu yang ada rasa madunya teman-teman ya kalau serealnya aja aku gak terlalu suka teman-teman ya soalnya gak ada manisnya kalau yang pake madu itu manis cuman ya harganya lebih mahal lebih dikit aja gitu teman-teman terus ini apa ya oh iya ini oatmeal oatmeal biasanya aku pake pagi-pagi juga kadang-kadang setiap hari teman-teman ya aku masak oatmeal ini kadang kalau aku pengen sarapan oatmeal baru aku masak ambil satu aku masak gitu terus ini cracker Antoni biasanya crackernya ini apa ciciknya ganti-gantian teman-teman yang gak ini aja ya kadang-kadang yang stick kadang-kadang yang panjang kadang-kadang yang ini tortilla kadang-kadang apa pokoknya yang rasa-rasa jagung gitu teman-teman terus kita ke yang di bawah nah biasanya di bawah ini aku taruh sayur-sayuran sama apa bawang-bawangan bawang pre bumbu-bumbu aku ya taruh sini teman-teman cuman aku sekarang gak sibuk belakangan ini teman-teman ya jadi gak terlalu sempet buat beli-beli sayur takutnya rusak teman-teman ya soalnya kadang kalau saudara aku datang atau adik aku datang aku kasih mereka semua sayur aku terus ini adalah daun apa ya daun salam nah terus ini cabai cabai yang udah aku keringin tadi yang udah aku cuci teman-teman ya aku taruh sini teman-teman nah teman-teman sekian dulu review kulkas aku nah ini kulkas aku yang bener-bener banyak cerita di dalamnya jadi segitu dulu review dari kulkas aku hari aku bener-bener pegel banget sampai banget kebetulan aku juga lagi mau ambil jemuran habis itu baru aku main ke kakak aku teman-teman oke teman-teman terima kasih buat kalian semua yang udah setia notar video aku sampai habis sampai ketemu di next video teman-teman ya dadah selamat menikah